1 orang diisolasi sebagai pasien dalam pengawasan atau PDP COVID-19 di rumah sakit daerah Lasuaswa, Kabupaten Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara dan 1 orang positif terjangkit virus COVID-19 1 pasien PDP riwayat perjalanannya pulang dari Makassar dan 1 pasien positif COVID-19 baru pulang dari Sukabumi, Jawa Barat 1 pasien PDP jenis kelamin perempuan berumur 13 tahun, warga desa Latali, Pecamatan Pakwe sudah dirawat di RSD di Jafar Harun, Lasuaswa 6 hari lalu dengan kondisi baik sementara 1 pasien positif COVID-19 baru pulang dari pendidikan perwira polisi berjenis kelamin laki-laki berumur 37 tahun, warga desa Kaluku-Luku, Pecamatan Odeoha saat ini diisolasi di rumah sakit baterai mas kendari, Sulawesi Tenggara pasien positif COVID-19 sudah diisolasi selama 14 hari di Sukabumi dan hasil tes COVID-19 dinyatakan negatif sementara pemeriksaan di RSD baterai mas pasien terkonfirmasi positif COVID-19 kalau dapat sementara, 1 PDP, tapi alhamdulillah kondisinya baik, kurang lebih 2 hari ini tidak ada lagi penuhkan anaknya kemudian yang satu, positif COVID-19, KTP Polangka Utara, pasiennya sementara dirawat di karantina di kendari dan tidak ada riwayat berpergian di Kolakka Utara dalam waktu kurang lebih 1 bulan jadi KTP-nya Kolakka Utara kemudian yang mengatur, yang memanajemen bukan Satgas Kudus Kolakka Utara tetapi Satgas Kudus COVID-19 Provinsi Sulawesi Tenggara yang ada di kendari yang PDP sendiri, yang PDP alhamdulillah kondisinya baik setelah kita lakukan perawatan, berikan obat-obatan, vitamin, kemudian memberikan antibiotik kondisinya membaikkan, setelah tidak ada lagi keluhan sehingga kita menunggu waktu kapan kita lakukan pemeriksaan rapid yang kedua kalau hasilnya negatif, akan segera kami pulangkan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati